Masih bersama kami dalam seputar mas perencakap. Ratusan santri pondok pesantren Al-Hasani bersama dengan warga keliling kampung sambil membawa obor dan juga melantunkan solawat. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad 1441 Hijriah. Pawai tersebut mengambil start dan finish dari Ponpes Al-Hasani, desa Jatimulyo, kecamatan Alian Kebumen. Dalam pawai tersebut terlihat sekali para santri melakukan atraksi menggunakan obor yang memukau para pengguna warga yang turut menyaksikan. Pengasuh pondok pesantren Al-Hasani, Gusfahuddin Ahmad Nawawi, disela-sela kegiatannya mengatakan, pawai obor tersebut digelar sebagai upaya syiar Islam, utamanya warga sekitar pondok pesantren. Harapannya, para santri tidak hanya bertugas belajar dan menimba ilmu saja, namun mereka juga mengenal tentang lingkungan masyarakatnya. Dan ini merupakan harapan dari kegiatan ini. Tradisi pawai obor yang dilakukan Ponpesnya merupakan tradisi turun-temurun saat peringatan maulid Nabi Muhammad dari tahun ke tahun. Menurutnya pawai obor ini sebagai simbol penerang dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dengan kegiatan ini, diharapkan para santri dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah dan selanjutnya bisa menjadi penerang bagi bangsa sebagai generasi penerus. Dan usai kegiatan ini digelar hotmail Quran dan pengacian. Kegiatan pawai syulawat tersebut, yakni selalu mengingat kepada Nabi Muhammad SAW atas lahir beliau di bulan Nabi Muhammad SAW. Itu dan oncor adalah suatu sinar atau bahwa Pak Cik Nabi Muhammad membawa anggama Islam dari zaman jahriyah sampai sejaman kroniah atau terang benderang. Sehingga masyarakat muslim di dunia itu harus sepatutnya menyambut peringatan Nabi Muhammad SAW. Dari Kempumen Parianto, Banyumat Sifil melaporkan.